Itu benar, orang yang keluar ditutupi api, dan sayap merah menyala di punggungnya menutupi langit. Begitu dia muncul, dia pergi ke arena dan menatap Zouhai. Aku akan melawanmu. Zouhai menggunakan kekuatan es, dan dia menggunakan kekuatan api. Dia tidak percaya Zouhai bisa membekukannya. Menggunakan api untuk melawannya. Semua orang bersemangat. Menurut pendapat mereka, keajaiban dari suku sayap merah mungkin bisa membalikkan keadaan. Suku sayap merah adalah keluarga kerajaan purba. Keajaiban dari sana melampaui keajaiban dua tempat suci itu. Kali ini, keajaiban suku Red Wing pasti mampu bersaing dengan Zouhai. Biarpun dia kalah, dia akan mati setelah beberapa ratus gerakan. Orang-orang di sekitarnya mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan cepat. Naga merah menyipitkan matanya. Nak, bagaimana menurutmu? Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Rune Zouhai sangat misterius. Itu berisi kekuatan jiwa bulan yang kuat. Akan sulit bagi pendatang baru untuk menolaknya. Dia bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan dari Rune itu. Tak heran jika banyak orang ingin pergi ke Istana Bulan untuk memahami jiwa bulan. Kekuatan ini sangat misterius. Di ronde berikutnya, keajaiban suku sayap merah mengepakkan sayapnya dan menyemburkan api yang menutupi langit. Berdengung. Zouhai mengarahkan jarinya, dan api di langit membeku. Keajaiban suku Red Wing juga membeku di udara. Kemenangan lain dalam satu gerakan. Semua orang putus asa. Tubuh mereka gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Zouhai bisa begitu kuat? Dia hanya menduduki peringkat ke-49 dalam daftar. Jika dia sudah begitu kuat, mungkinkah mereka tidak bisa mengalahkan keajaiban veteran ini? Zouhai memandang ke pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa lagi yang ingin datang? Namun, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Tidak ada di antara kalian yang bisa mengalahkan kami, apalagi mencapai tahap ini. Kamu sekelompok sampah. Kamu ingin bersaing dengan kami. Berkultivasi selama beberapa dekade lagi. Jangan khawatir, saat kita melangkah di jalur kuno menuju bintang dan pergi ke bintang lainnya, kamu akan bisa mencapai puncak. Keajaiban di peringkat itu tertawa. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Zouhai. Benar saja, keajaiban manusia lainnya dan keajaiban ras primordial muncul. Namun, mereka masih dibekukan oleh jari Zouhai. Hal ini membuat para pendatang baru merasa putus asa. Lebih dari 10 orang jenius telah dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Mungkinkah mereka semua akan dikalahkan? Orang-orang ini akan hancur. Pada saat ini, Lin Suan berdiri. Sekarang giliranku. Saat dia berdiri, pandangan semua orang tertuju padanya. Itu anak nakal ini. Apakah bocah ini akan bergerak? Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Rumor mengatakan bahwa dia mampu melawan Situ Sautian. Itu jelas merupakan kecerobohan Situ Sautian. Kalau tidak, bocah ini pasti sudah lama mati. Memang, Situ Sautian belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Sepertinya dia sedang menghadap tetua agung dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Entah seperti apa kekuatan sebenarnya anak ini. Bocah ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia ingin menantang Heimo. Dia masih ingin menantang Heimo. Saya pikir dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zouhai. Orang-orang di papan peringkat mencibir. Orang-orang di sekitar juga berdiskusi dengan penuh semangat. Apakah menurut Anda Lin Suan ini akan berhasil? Dia tidak tahu. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun anak ini adalah keturunan naga besar, dia mungkin tidak dapat memblokir S. Zouhai. Zouhai menatapnya dan menyipitkan matanya. Kamu adalah anak yang menyebabkan sembilan gelombang besar. Ayo, biarkan aku melihat apa yang ajaib dari dirimu. Anda sebaiknya menggunakan jiwa pedang naga besar dan tubuh dewa sembilan yang sesegera mungkin. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menolak jariku. Menurut pendapat Zouhai, meskipun pihak lain adalah keturunan naga besar, dia masih bisa membekukannya dengan jari. Lin Suan mengabaikan Zouhai. Tatapannya melewatinya dan melihat ke depan. Dia mengalihkan pandangannya ke papan peringkat dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada seorang pria berjubah hitam. Ayolah, hei mo. Beberapa bulan yang lalu, kami telah menyepakati pertempuran. Sekarang, kita bisa mulai. Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tubuh Zouhai menegang, dan pupil matanya membesar. Pihak lain sebenarnya mengabaikannya. Terlebih lagi, pihak lain sebenarnya berani menantang hei mo. Ya Tuhan, apa yang baru saja ku dengar. Anak ini benar-benar berani menantang hei mo. Sial? Apa dia tahu cara menulis kata, kematian? Anak ini terlalu sombong. Dia ingin menantang hei mo. Bukankah dia takut ditampar sampai mati? Ceritan dan seruan terdengar. Seluruh adegan itu sangat kacau. Mau bagaimana lagi karena tindakan Lin Suan terlalu mengejutkan. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat mempercayainya. Para pendatang baru juga tercengang. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Ya, kami pikir dia bisa mengalahkan Zouhai, tapi sebenarnya dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan berani menantang hei mo. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Zouhai. Sebelumnya, mereka penuh percaya diri. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menantang keajaiban di papan peringkat. Namun, setelah Zouhai menunjukkan kekuatan penyegelan esnya yang sangat kuat, keajaiban ini putus asa. Faktanya, mereka bahkan tidak yakin apakah ada di antara 24 orang yang bisa mencapai papan peringkat. Wajah hei mo menjadi gelap. Pihak lain sebenarnya berani memprovokasi dia. Dia mendekati kematian. Jika bukan karena tetua pertama yang melindunginya hari itu, dia pasti sudah mati sekarang. Sekarang, pihak lain masih berani sombong di hadapannya. Melihat wajah suram hei mo, para keajaiban di bawah pimpinan hei mo sangat marah. Di antara mereka, Raja Unihon berdiri. Nak, jangan sombong. Jika kamu ingin menantang Tuan hei mo, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Raja bersayap biru juga berdiri. Sayap biru di punggungnya mekar dengan cahaya iblis, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Semua orang di bawah gemetar. Kedua orang ini sama-sama berada di peringkat 20 besar. Bahkan Zhou Zhuhai, yang menduduki peringkat 49, sangat menakutkan. Seberapa mengerikankah kedua orang ini? Mereka tidak berani membayangkan. Di kejauhan, para tetua juga mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mereka mengira Lin Suan terlalu sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Mereka awalnya mengira setelah beberapa dekade, dia akan mampu menjadi orang nomor satu di puncak bulan Purnama, namun kini sepertinya dia masih jauh dari itu. Setidaknya seratus tahun. Ia, asah dulu karakternya. Jika dia memasuki jalur langit berbintang kuno tanpa mengetahui besarnya langit dan bumi, dia mungkin akan dibunuh oleh keajaiban dunia lain. Tetua pertama menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apapun. Dia sedang menunggu. Di arena, Zhou Hai gemetar. Matanya dipenuhi amarah. Diabaikan. Beraninya pihak lain mengabaikannya. Hal ini membuatnya merasa terhina. Saat berikutnya, tubuhnya mengeluarkan aura sedingin es yang menakutkan. Nak, beraninya kamu mengabaikanku. Tidak ada yang berani mengabaikanku. Tatapan dinginnya menatap Lin Suan. Namun, Lin Suan belum muncul, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ayo, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Anda ingin menantang Heimo. Pemikiran yang penuh angan-angan. 3032 Saat berikutnya, Zhou Hai berteriak lagi. Karena dia menyadari bahwa Lin Suan bahkan tidak memandangnya dari awal sampai akhir. Lin Suan mengalihkan pandangannya dari setan hitam ke Raja Unikon dan Raja Bersayap Biru. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Peringkat Anda terlalu rendah. Kamu bukan tandinganku. Saya tidak tertarik. Dia melihat mereka berdua berada di belakang Yuan Kui. Dulu saat berada di Istana Bulan, dia sudah bisa mengalahkan Yuan Kui, apalagi sekarang. Anda sedang mendekati kematian. Keduanya meraung. Beraninya pihak lain meremehkan mereka. Hal ini membuat kedua orang yang sombong itu muntah darah. Orang-orang di sekitarnya akan menjadi gila. Berapa banyak kebanggaan yang diprovokasi anak ini. Ini sudah berakhir. Saya khawatir dia tidak akan memiliki pijakan di puncak bulan Purnama di masa depan. He he. Anak ini mengandalkan statusnya sebagai penerus Raja Naga untuk mengobarkan sembilan gelombang berat dan berpikir bahwa dia mendapat dukungan dari Tetua Agung. Sayangnya, Manor Prajurit luar biasa tidak sebanding dengan tempat suci lainnya. Di sini, tidak ada yang benar-benar mendukung Anda. Paling-paling, hidup Anda akan terselamatkan. Bahkan jika Lin Suan tidak mati di puncak bulan Purnama di masa depan, dia mungkin harus menjalani kehidupan yang mengerikan setiap hari. Itu sudah pasti. Dia telah menyinggung Zouhai dan memprovokasi Raja Unikon dan Raja Sayap Biru. Yang lebih menakutkan adalah dia berani menantang Iblis Hitam. Tidak peduli yang mana, itu semua adalah eksistensi yang tidak bisa dia kalahkan. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Banyak orang yang sombong mencibir. Kakak Lin Suan, Sen Jingkyu juga memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Di sisi lain, King Wu melihat pemandangan ini dan tersenyum menghina. Apakah orang ini punya otak? Raja Unikon dan yang lainnya masih mengaum. Lin Suan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat para juri. Senior, jika saya ingat dengan benar, saya bisa dengan bebas menantang siapapun, bukan? Kalau begitu, aku masih ingin menantang Iblis Hitam. Ketika kata-kata ini keluar, Zouhai, Raja Unikon, dan Raja Bersayap Biru sangat marah hingga mereka muntah darah. Sial, mereka sudah lama berteriak di sini, tapi pihak lain masih mengabaikannya. Perasaan diabaikan membuat mereka gila. Para Skype Rite lainnya juga menggerakkan sudut mulut mereka. Apakah bocah ini sudah selesai? Apakah dia benar-benar ingin menantang Iblis Hitam? Saya tidak tahu bahwa para tetua ini ingin melindungi Anda. Benar saja, kedua juri itu saling berpandangan dan sedikit menggelengkan kepala. Meskipun apa yang dia katakan benar, kami tetap menyarankan Anda untuk mengambil langkah demi langkah. Sejujurnya, sikap Lin Suan benar-benar membuat mereka tidak senang. Bisakah dia menantang Heimo? Lelucon yang luar biasa. Namun, Lin Suan adalah keturunan naga besar. Dia telah membangkitkan sembilan gelombang berat, jadi bakatnya tidak buruk. Jika dia diasu dengan baik di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang super jenius. Oleh karena itu, mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada Lin Suan. Ini adalah pengingat yang baik. Baiklah, karena wasit tua mengatakan demikian, Lin Suan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya akan sangat sulit untuk menantang Heimo jika dia tidak menunjukkan kekuatan. Karena itu masalahnya, dia menatap Lan Yi Wang. Kalau begitu aku akan menantangmu terlebih dahulu. Ini adalah salah satu peringkat yang lebih tinggi. Sudut mulut kedua juri masih bergerak-gerak. Astaga, yang mereka maksud adalah membiarkan Lin Suan menantang Zhou Hai terlebih dahulu, dan kemudian membicarakannya setelah dia mengalahkan Zhou Hai. Namun dia tidak menyangka bocah nakal ini akan langsung menantang Raja Sayap Biru. Raja Bersayap Biru menduduki peringkat ke-17. Bisakah kamu menantangnya? Satu pukulan darinya mungkin akan melukaimu parah. Lan Yi Wang agak senang, tetapi pada saat ini, wasit yang lebih tua terbatuk ringan. Berdengung. Tubuh Lan Yi Wang menegang. Lin Suan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya wasit yang lebih tua masih kurang setuju. Baiklah kalau begitu, dia hanya bisa melihat Zhou Hai dulu. Maka itu kamu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arena. Bocah, itu bagus. Saya akhirnya mendapat kesempatan, seluruh tubuh Zhou Hai gemetar. Kali ini, bukan kemarahan, tapi kegembiraan. Beraninya lawannya meremehkannya. Dia bersumpah akan menyiksa lawannya dengan kejam sampai mati. Zhou Hai mengulurkan jarinya. Di ujung jarinya, tanda biru berkedip. Bocah, satu jari, hanya satu gerakan, dan aku akan bisa membekukanmu. Saya akan memberi tahu Anda perbedaan di antara kami. Benar, Zhou Hai marah. Kali ini, dia akan memberi pelajaran pada lawannya. Satu gerakan untuk membunuh lawannya. Melihat adegan ini, para pemula lainnya berseru. Bisakah Lin Suan ini melakukannya? Mereka tidak tahu. Kemungkinan besar dia akan dikirim terbang dengan satu gerakan. Memang benar, Zhou Hai sangat santai sebelumnya. Tetapi sekarang, Zhou Hai benar-benar marah. Dia pasti tidak akan meremehkan lawannya. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Suan mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan Zhou Hai. Lalu, dia mengayunkan tinjunya. Dengan keras, Zhou Hai dikirim terbang. Suara mendesing. Zhou Hai berubah menjadi cahaya biru, melesat ke langit, dan menghilang dari pandangan semua orang. Pukulan itu membuatnya terbang setidaknya puluhan ribu mil. Bising. Lin Suan menarik tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Keajaiban mengerikan di sekitarnya membuka mulut mereka lebar-lebar. Rahang mereka hampir lepas. Surga. Apa yang baru saja mereka lihat? Zhou Hai dikirim terbang dengan satu pukulan. Mustahil. Bahkan keajaiban dalam daftar peringkat pun mengedipkan mata. Para pemula bahkan lebih gila lagi. Berengsek. Dia benar-benar mengirim Zhou Hai terbang dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Adegan ini seperti mimpi. Kakak Lin Suan sangat kuat. Shen Jingkyu bersorak. Naga merah itu tidak berekspresi. Dia tahu kekuatan Lin Suan. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Zhou Hai. Semua orang tercengang. Raja bertanduk satu tercengang. Raja sayap biru tercengang. Para tetua juga tercengang. Di kejauhan, kelopak mata King Wu bergerak-gerak liar. Bukankah orang ini terlalu hina? Zhang Tua belum mengumumkan dimulainya pertandingan. Memang kedua wasit juga terdiam. Anak kecil, bukankah kamu terlalu tidak sabar? Berdengung. Di langit, cahaya biru menyala. Zhou Hai telah kembali dari jarak puluhan ribu mil. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Nak, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Saya akan membunuh kamu. Lin Suan menyentuh hidungnya tanpa daya. Ini belum dimulai. Maaf. Kalau begitu, mari kita mulai lagi. Sebelumnya, dia merasa pihak lain terlalu tidak berguna. Jadi dia tidak mau bicara omong kosong. Dia tidak menyangka hal itu tidak masuk hitungan. Kedua wasit saling memandang. Sekarang, pertandingan dimulai. Dengan perintah, Zhou Hai menyerbu. Kali ini, dia tidak menggunakan satu jari pun. Telapak tangannya membentuk segel, dan tanda kuno berwarna biru muncul di sampingnya. Itu tumbuh semakin besar, dikelilingi oleh empat gunung es, dan menyerang Lin Suan. Ada pedang es yang tak terhitung jumlahnya di segala arah. Tampaknya Zhou Hai sangat marah. Huff. Anak ini sudah mati. Raja bertanduk satu mencibir. Sebelumnya, Zhou Hai ceroboh dan diserang oleh anak itu. Sekarang Zhou Hai telah menggunakan kekuatan penuhnya, anak itu pasti tidak akan bisa memblokirnya. Inilah yang dipikirkan semua orang. Bahkan para tetua pun memikirkan hal yang sama. Lin Suan memandang pedang es di segala arah dan pegunungan es di langit. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman menghina. Sosoknya melintas lagi dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di langit. Dengan keras, dia meninju. Zhou Hai dikirim terbang puluhan ribu mil jauhnya dalam cahaya biru dan menghilang. Apa? Dia dikirim terbang lagi. Sial. Semua orang tercengang. 3033. Para jenius muda gemetar, dan para tetua juga terkejut. Bagaimana mungkin? Kali ini, Zhou Hai tidak ceroboh. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia masih terlempar dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, mereka menghirup udara dingin. Kekuatan anak ini sangat kuat. Ia memenangkan. Lin Suan benar-benar menang. Terlebih lagi, itu adalah pembunuhan instan. Adegan itu terlalu mengejutkan. Sebelumnya, Zhou Hai telah membunuh mereka dalam sekejap, tetapi sekarang, orang lain telah muncul dan membunuh Zhou Hai dalam sekejap. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Wajah Unicorn King dan Blue Wing King juga menjadi muram. Setan hitam melihat pemandangan itu dan mendengus dingin. Menurutnya, apakah itu Zhou Hai atau Lin Suan? Keduanya adalah semut yang tidak layak untuk diperhatikan. Lin Suan mengangkat bahu tak berdaya. Sudah kubilang, dia terlalu lemah. Izinkan saya menantang setan hitam di babak selanjutnya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menyusuri arena dan duduk bersila di samping. Puluhan ribu mil jauhnya, Zhou Hai terbang lagi. Seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa kalah? Saya tidak percaya. Dia akan menjadi gila. Kali ini, dia dikirim terbang dengan satu pukulan dari lawannya. Namun, kali ini lawannya tidak melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, dia dikirim terbang dengan satu pukulan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak yakin, tidak ada yang bisa dia lakukan. Anak itu terlalu kuat. Itu benar, seperti yang diharapkan dari penerus naga besar. Dia sangat kuat. Kenapa aku merasa dia benar-benar bisa melawan iblis hitam? Berhenti bercanda, iblis hitam berada di peringkat kedua, dan Zhou Hai berada di peringkat terakhir. Apakah kamu tidak tahu seberapa besar jarak di antara mereka? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Unikon King dan Blue Wing King memperlihatkan senyuman sinis. Bagus sekali, ini menarik. Akan menarik untuk bertarung seperti ini. Mereka memutuskan bahwa mereka akan memberi pelajaran pada Zhou Hai nanti. Lin Suan menjadi orang pertama yang masuk peringkat. Selanjutnya, semua orang melanjutkan. Meskipun Lin Suan telah menggantikan posisi Zhou Hai, tidak ada yang berani menantang Lin Suan. Mereka semua menantang orang yang menduduki peringkat 48. Orang yang menduduki peringkat 48 adalah seorang wanita. Dia adalah seorang ahli elemen api dan sama menakutkannya. Dia juga bisa membunuh lawannya dalam satu gerakan. Namun, beberapa tokoh kuat keluar dari antara mereka. Salah satunya adalah seorang jenius dari sarang 10 ribu naga. Ia sangat kuat dan mengalahkan wanita jenius yang menduduki peringkat ke-48. Yang lainnya adalah kebanggaan langit dari Gua Api Kilin yang telah mengalahkan kebanggaan langit peringkat ke-47. Ada juga seorang wanita dari Tanah Suci Daoyi Umat Manusia. Dia telah mengalahkan seorang jenius peringkat ke-45. Dari 24 orang, hanya 4 yang maju. Selain mereka, semuanya dikalahkan. Mereka yang berhasil dalam tantangannya akan maju ke babak berikutnya. Mereka yang gagal akan mempunyai kesempatan lain. Namun, meskipun orang-orang ini diberi 10 peluang lagi, mereka tetap tidak akan berhasil. Zhou Hai dan yang lainnya masih ingin membunuh mereka untuk kembali, tapi sayangnya, Lin Xuan dan yang lainnya sangat kuat. Orang-orang ini juga tidak berhasil membunuh mereka kembali. Ada 4 pendatang baru lagi di papan peringkat. Selanjutnya, saatnya memberi peringkat pada 49 orang ini. Siapa sangka orang-orang ini ternyata sangat kuat? Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Kami baru berada di sini untuk waktu yang singkat. Saya rasa kami akan bisa masuk peringkat di lain waktu. Mereka kembali bersemangat, karena mereka yang bisa masuk peringkat semuanya adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Pertarungan berikutnya akan lebih seru dan intens. Aku tak sabar untuk itu. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa membuat Lin Xuan dan tiga lainnya mencapai puncak. Saya tidak berpikir mereka bisa mencapai 30 besar. Saya merasa Lin Xuan dan yang lainnya dapat mencapai 20 besar, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Para jenius tua di papan peringkat juga mengerutkan kening. Empat dari mereka benar-benar berhasil mencapai puncak. Sungguh mengejutkan. Menurut mereka, akan cukup baik jika salah satu dari 24 orang tersebut bisa mencapai puncak. Paling banyak, akan ada dua. Mereka tidak menyangka mereka berempat akan datang. Namun, bagaimana jika mereka berempat? Mereka tidak akan membiarkan orang-orang ini mencapai 40 besar. Keempat orang ini akan bertahan di empat posisi terakhir. Pemeringkatan selanjutnya masih menjadi tantangan. Lin Xuan, yang menduduki peringkat keempat puluh sembilan, adalah orang pertama yang menantang. Lin Xuan berdiri dan berkata dengan keras, saya ingin menantang Heimo. Saat kata-kata ini keluar, semua orang muntah darah. Sudut mulut para tetua bergerak-gerak. Wajah Heimo menjadi gelap. Ini belum berakhir, kan? Tidak ada yang berani menantangnya lagi dan lagi seperti ini. Namun, pihak lain benar-benar seekor semut. Dia tidak bisa meningkatkan minatnya sama sekali. Kali ini, Raja Unihon dan Raja Sayap Biru juga marah. Mereka berdiri lagi. Nah, kami akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasi Tuan Heimo. Apakah begitu? Nah, karena ada dua peluang, saya akan menggunakan satu untuk menantang Anda. Lin Xuan tidak marah. Dia menatap Raja Bersayap Biru dan Raja Unihon. Dia menunjuk ke arah Raja Bersayap Biru. Raja Bersayap Biru, peringkat ke-17. Nah, kamu benar-benar berani menantang Raja Bersayap Biru. Raja Unihon melihat teriakan itu dan sangat tidak senang. Apakah pihak lain mengabaikannya? Raja Sayap Biru menengada ke langit dan tertawa. Hahaha, akhirnya, saya punya kesempatan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apa yang dilakukan anak ini? Dia sebenarnya berani menantang orang yang berada di peringkat 17. Apakah dia ingin mati? Saudara Lin, tenanglah. Jangan gegabuh. Para jenius baru dengan cepat mengingatkannya. Meskipun banyak orang tidak mengenal Lin Xuan, Lin Xuan berasal dari kelompok pendatang baru. Tentu saja, mereka harus mendukung Lin Xuan dan yang lainnya. Saudara Lin Xuan, kamu bisa melakukannya. Shen Jingkyu bersorak. Dia tidak percaya pihak lain bisa mengalahkan Raja Bersayap Biru. Anak ini sangat sombong. Baiklah, biarkan Raja Bersayap Biru memberinya pelajaran. Para jenius tua itu mencibir. Tiga pendatang baru lainnya yang berhasil mencapai peringkat memiliki ekspresi berbeda. Di antara mereka, wanita dari Dawan Holy Ground bernama Ning Lan. Dia mengedipkan matanya yang indah dan menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Selain itu, para jenius dari Gua Kilin Api dan Sarang 10.000 naga mencibir. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Xuan. Mereka tidak sabar menunggu Lin Xuan dibunuh oleh pihak lain dengan satu tamparan. Para tetua di kejauhan juga mengerutkan kening. Anak ini punya lompatan besar. Bukankah dia akan lumpuh? Para tetua ini memandang ke arah tetua pertama. Kenapa aku tidak bicara dengannya? Tetua pertama menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu. Biarkan kompetisi berlanjut. Namun, kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Namun, ada juga beberapa orang yang mendengus dingin. Salah satunya adalah Liu Yanan. Kelompok idiot ini, tunggu saja. Kamu akan menyesal. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Lin Xuan mengalahkan Yuan Kui. Yuan Kui berada di peringkat ke-15 dan bahkan lebih kuat dari Raja Sayap Biru. Apalagi ini terjadi beberapa bulan lalu. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan tidak membaik sama sekali dalam beberapa bulan terakhir. Yang lebih mengerikan lagi adalah Lin Xuan telah menggunakan dua jam untuk memadatkan roh bulan. Metode yang mengerikan. Oleh karena itu, belum lagi Raja Sayap Biru. Bahkan dia pun tidak berani menantangnya. Wajah Yuan Kui juga muram. Meski kekalahan sebelumnya membuatnya sangat tidak bahagia. Dia juga tahu bahwa anak di depannya itu kuat. Raja Bersayap Biru mungkin akan menderita jika dia bertarung melawannya. Nak, aku akan memberitahumu jarak di antara kita. Aku akan menginjak-injakmu dan membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada Tuhan Iblis Hitam kami. Raja Bersayap Biru tidak tahu apa-apa dan memasang ekspresi garang. 3034. Raja Bersayap Biru menyerang. Dua pasang sayap biru terbentang, memancarkan fluktuasi energi dahsyat yang mengguncang seluruh dunia. Energi ini tiba dalam sekejap dan menyebar ke segala arah. Badai Biru ingin menghancurkan segalanya. Lin Xuan langsung diselimuti oleh energi yang menakutkan ini. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Terlalu kuat. Wajah para jenius muda dipenuhi keputusasaan. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik veteran, dia terlalu kuat. Serangan ini jauh lebih kuat daripada serangan Zhou Hai. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Ini sudah berakhir. Lin Xuan itu akan sial. Itu sudah pasti. Dia pasti tidak akan bisa memblokirnya. Anak ini terlalu sombong. Saya akan percaya padanya jika dia menantang seseorang di usia 40-an. Namun sekarang, dia menantang Raja Sayap Biru. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Para tetua juga tampak tidak berdaya. Menurut pendapat mereka, mustahil bagi Lin Xuan untuk mengalahkan Raja Sayap Biru. Kali ini, dia tidak hanya akan menyanyiakan tantangannya, tapi dia mungkin juga akan terluka parah oleh Raja Sayap Biru dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kompetisi. Berdengung. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan, Lin Xuan sangat tenang. Dia menyerang dengan pedang kilin yang berkobar. Dengan dentang, cahaya pedang yang menakjubkan bergoyang. Awan bergolak seperti air mendidih. KKK. Suara mengerikan terdengar. Retakan besar muncul di kehampaan. Itu seperti naga hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya pedang lewat, semuanya akan hancur. Dua badai besar dan energi biru yang memenuhi langit juga dengan cepat hancur. Serangan pedang ini meluncurkan serangan Raja Bersayap Biru dan menyerang lawannya. Apa? Semua orang tercengang. Pupil mata Raja Sayap Biru mengecil. Mustahil. Dia menjerit dan memutar tubuhnya, dengan cepat menghindari pedangnya. Wajahnya sangat pucat. Lawannya menghindar. Lawannya justru mengelak. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kekuatan lawannya memang sekuat itu? Saya tidak percaya. Raja Bersayap Biru melolong panjang dan menyerbu dari langit. Sayap di punggungnya terus berputar, dan ruang di sekitarnya terus pecah. Garis-garis rune biru jatuh dari langit, menenggelamkan arena di bawahnya sepenuhnya. Kecemerlangan tak berujung melonjak, dan sepertinya dunia akan segera hancur. Kerumunan di sekitarnya belum pulih dari serangan pedang linsuan yang menakjubkan ketika mereka sekali lagi terpana oleh energi kekerasan. Sudah berakhir. Bibir linsuan melengkung menyeringai. Sebuah titik merah. Antara langit dan bumi, cahaya pedang melintas saat kekosongan terus-menerus terkoyak. Pedang linsuan tidak menembus gelabela Raja Bersayap Biru. Sebaliknya, itu menusuk hati pihak lain. Ini karena pembunuhan tidak diperbolehkan dalam kompetisi ini. Jika dia menusuk alis lawannya, jiwa lawannya mungkin akan langsung hancur. Oleh karena itu, linsuan memilih hal terbaik berikutnya. Pedang itu menembus jantung lawannya. Tubuh lawannya meledak dengan suara keras, hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan. Kabut darah melayang, dan tangisan menyedihkan terdengar. Semua orang tercengang. Sialan, apa yang terjadi? Mereka tidak dapat mempercayainya. Tubuh Raja Bersayap Biru telah retak. Dia terluka parah. Ya Tuhan, linsuan hanya menggunakan dua serangan pedang dan telah melukai Raja Sayap Biru dengan serius. Semua orang menjadi gila. Mereka yang mencibir sebelumnya juga gemetar. Mereka sangat takut hingga mereka kencing di celana. Para tetua itu menghirup udara dingin, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Hanya tetua pertama yang tersenyum. Saya tahu bahwa lelaki kecil ini tidak akan sesederhana itu. Sial, bagaimana dia melakukannya? Para jenius yang mengerikan di daftar peringkat juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Raja Bersayap Biru, yang menduduki peringkat ke-17, sangat menakutkan. Dan kali ini, dia juga menjadi favorit untuk masuk 10 besar. Tapi sekarang, dia telah terpecah oleh dua serangan pedang pihak lain. Dampaknya terlalu mengejutkan. Orang ini selama ini menyembunyikan kekuatannya. Banyak orang memasang ekspresi serius. Zhou Hai dan yang lainnya memiliki wajah pucat. Pihak lain terlalu kuat, benar-benar melampaui mereka. Terutama Zhou Hai, ketika dia memikirkan bagaimana dia berani bertarung dengan orang seperti itu sebelumnya, dia hanya mendekati kematian. Untungnya, pihak lain tidak marah sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Memikirkan hal ini, tubuhnya gemetar, dan wajahnya penuh ketakutan. Pupil mata raja bertanduk satu mengerut, dan tubuhnya mulai bergetar. Sebelumnya, dia dan raja bersayap biru bersama-sama, mengejek pihak lain. Namun, peringkatnya relatif rendah dan dia diabaikan oleh pihak lain. Saat itu, dia sangat marah karena pihak lain berani mengabaikannya. Tapi sekarang, dia benar-benar merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Bahkan raja bersayap biru yang menduduki peringkat ke-17 pun tidak bisa menandingi pihak lain, apalagi dia yang menduduki peringkat ke-20. Jika dia naik, dia mungkin akan terluka parah dengan satu serangan pedang. Orang ini memang sangat kuat. Terakhir kali dia mengalahkan Yuan Kui bukanlah karena kebetulan, tapi karena kekuatan sebenarnya. Mata Liu Yanan berkedip. Apakah dia memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar? Itu menarik. Mata indah Sue Ling menoleh. Yefei sedikit mengangguk. Pemuda berambut pendek di sebelahnya memasang ekspresi dingin, dan matanya setajam pisau. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ini anak yang memicu sembilan gelombang? Ya, itu dia. Dia juga seorang pendekar pedang. Dia memiliki jiwa pedang naga dan merupakan penerus pedang naga. Mendengar ini, mata Wang Ji berbinar. Penerus pedang naga. Dia sangat ingin bertarung dengannya. Bas dengungan-dengungan. Saat dia berbicara, ada juga niat pedang dingin yang menggigit berkedip-kedip di tubuhnya. Jelas sekali, dia juga seorang ahli pedang yang menakutkan. Orang-orang ini sedang berdiskusi. Setan hitam, yang menduduki peringkat kedua, memiliki ekspresi muram. Benar-benar sampah, mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu. Dia terlalu marah. Dia merasakan itu bawahannya. Terlalu tidak berguna. Mungkinkah, apakah mereka benar-benar membutuhkannya untuk berurusan dengan pihak lain? Dia meremehkan bertarung dengan semut seperti itu. Meskipun Lin Xuan telah mengalahkan Raja Bersayap Biru dengan dua serangan pedang, Iblis Hitam tidak menganggapnya serius. Jika dia ingin membunuh Raja Bersayap Biru, itu akan lebih mudah. Dia bisa melakukannya hanya dengan melihat. Tuan Iblis Hitam, jangan khawatir, saya sendiri yang akan menangani anak ini nanti. Tepat pada saat ini, suara sedingin es lainnya terdengar. Ini adalah keajaiban peringkat ke-12. Dia juga merupakan bawahan Iblis Hitam. Ya. Setelah Iblis Hitam mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Orang yang berada di peringkat ke-12 jauh lebih kuat daripada Raja Bersayap Biru. Dengan dia mengambil tindakan, seharusnya tidak ada kecelakaan. Di langit, tubuh Raja Bersayap Biru berkumpul kembali, dan wajahnya sangat pucat. Matanya dipenuhi kegilaan, keterkejutan, kengerian, dan berbagai emosi. Pada saat ini, dia memandang linsuan. Dia ingin membalas dendam, tapi tubuhnya gemetar. Pada akhirnya, dia tetap tidak berani bergerak. Karena dia menyadari bahwa meskipun dia terus bertarung, dia tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Dan kemungkinan besar lukanya akan lebih serius. Kedua tetua wasit menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan hasilnya. Pemenangnya, linsuan. Linsuan menarik pedang panjangnya dan berjalan menyusuri arena. Kedua peluang tantangan tersebut tidak dapat digunakan secara berturut-turut, sehingga ia harus menunggu kesempatan berikutnya. Saat linsuan berjalan menyusuri arena, keajaiban di kedua sisi memberi jalan baginya. Apakah itu keajaiban baru atau pembangkit tenaga listrik veteran, tidak ada yang berani memblokir di depan linsuan. Pertarungan sebelumnya sungguh mengejutkan. 3035 Saudara linsuan, aku tahu kamu yang terbaik. Sen Jingkyu bersorak. Naga merah mencibir. Sekarang, dia tahu betapa kuatnya Xiao Suan Xi. Di kejauhan, mulut King Wu juga terbuka lebar. Orang ini cukup mampu. Aku ingin tahu apakah dia bisa masuk 10 besar. Huff. Jadi bagaimana jika dia bisa masuk 10 besar? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan iblis hitam, namun dia ingin bersaing dengan saudaraku. King Wu sangat menghina. Tampilan kekuatan linsuan sangat kuat. Itu saja. Kakaknya adalah orang nomor satu di Ethereal Peak. Ethereal Peak adalah yang terkuat di Elite Manor. Belum lagi Black Demon, bahkan Huang Fu Baitian bukanlah tandingan kakaknya. Dengan kata lain, di seluruh puncak bulan Purnama, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kakaknya. Tidak di masa lalu, tidak di masa depan. Orang ini, dia sebenarnya sangat kuat. Dua jenius dari Gua Kilin Api dan sarang 10 ribu naga juga berhasil masuk dalam peringkat. Awalnya, mereka penuh percaya diri, tapi sekarang, ketika mereka melihat kekuatan yang ditunjukkan linsuan, wajah mereka menjadi jelek. Pihak lain sangat kuat, melampaui mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin bukan tandingannya sama sekali. Hanya anggota keluarga kerajaan yang lebih kuat yang bisa melakukannya. Namun, orang-orang itu mungkin telah memasuki jalur kuno langit berbintang melalui metode lain. Aku akan membiarkan anak ini berpuas diri untuk sementara waktu. Aku akan membunuhnya di jalur kuno langit berbintang. Keduanya mencibir. Selanjutnya, giliran orang-orang ini yang bergerak. Kedua jenius primordial ini sangat berhati-hati dan hanya menantang keberadaan satu peringkat di depan mereka. Oleh karena itu, meski pertarungannya sulit, mereka tetap menang. Selanjutnya, giliran pendatang baru terakhir. Itu adalah wanita dari Tanah Suci Daoyi. Wanita ini telah menantang seorang veteran ajaib yang menduduki peringkat ke-30. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang berseru. Ini adalah orang lain selain Lin Suan yang melompati banyak peringkat untuk ditantang. Penantang ini juga merupakan pendatang baru dan bukan seorang jenius primordial. Dia adalah seorang jenius dari Tanah Suci Daoyi. Meskipun Tanah Suci Daoyi adalah tempat suci umat manusia, namun tempat itu juga sangat terkenal. Lagi pula, berani menggunakan nama Daoyi sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Tanah Suci itu. Wanita ini berpakaian ungu. Namanya Zhong Ling Siu. Dia sangat cantik dan memiliki aura yang berbeda. Jenius peringkat ke-30 dikelilingi oleh cahaya ilahi lima warna. Itu sangat jernih dan tampak seperti batu giyok yang paling indah. Di tangannya, ada juga pedang panjang lima warna yang memancarkan aura yang sangat kuat. Itu dia, Raja Pedang Lima Warna. Dia adalah orang yang sangat kuat. Setelah pedang ilahi lima warna dilepaskan, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Banyak keajaiban berseru. Benar saja, saat Raja Pedang Lima Warna muncul, ia menunjukkan kehebatan pertarungan yang kuat. Cahaya pedang lima warna yang menakutkan menutupi langit. Dia tidak menyanyiakan kata-kata apapun dan langsung membunuh orang-orang di depannya. Sepertinya dia ingin mengirim Zhong Ling Siu dari Tanah Suci Daoyi terbang dengan satu gerakan. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang lima warna, menekan sembilan langit dan sepuluh bumi. Mereka penuh sesak dan semuanya menyerang Zhong Ling Siu. Semua orang mulai gugup. Zhong Ling Siu ini terlalu berani. Dia pikir dia siapa? Lin Suan. Iya, Lin Suan adalah penerus pedang naga besar dan penerus tubuh sembilan yang ilahi. Dia sangat kuat. Selain itu, dia memicu sembilan gelombang berat segera setelah dia tiba. Zhong Ling Siu ini belum pernah terdengar sebelumnya. Dia tidak memiliki warisan atau fisik khusus apapun. Apa yang dia lakukan hingga berani menantang Raja Pedang Lima Warna yang menduduki peringkat ke-30? Mereka tidak tahu. Dia mungkin melihat Lin Suan berhasil dan menjadi pemarah, jadi dia menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tidakkah dia melihat bahwa dua keajaiban keluarga Kerajaan Purba itu sangat berhati-hati? Mereka hanya berani menantang seseorang yang peringkatnya satu atau dua lebih tinggi, tapi dia sebenarnya berani menantang seseorang yang peringkatnya lebih dari 10. Tunggu saja, dia pasti akan mati. Semua orang mencibir lagi. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa dan melihat ke depan. Tanah suci Daoyi adalah tanah suci yang sangat istimewa. Meskipun belum pernah ada pertarungan antara keajaiban terbaik sebelumnya. Namun, fondasi tanah suci ini tidak boleh dianggap remeh. Itu jelas merupakan salah satu dari sedikit tanah suci dengan warisan paling kuno. Melihat cahaya pedang lima warna yang memenuhi langit, mata indah Zhong Ling Siu menoleh. Tidak ada rasa takut sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan ringan dan sebuah rune dilambaikan, bersembunyi di kehampaan. Berdengung. Cahaya pedang lima warna yang memenuhi langit hancur, dan seluruh kehampaan terbang seperti lukisan compang kemping. Pada saat berikutnya, semua cahaya pedang lima warna menghilang. Apa? Mata semua orang membelalak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bahkan Lin Suan sangat terkejut. Keajaiban di peringkat juga terkejut. Murid dari beberapa tetua menyusut. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Di langit, Raja pedang lima warna juga tercengang. Gerakan pembunuhan yang begitu mengerikan sebenarnya ditangani oleh pihak lain dengan lambayan lengan bajunya. Siapa orang ini? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, pihak lain melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan rune lain melayang keluar dan mengenai tubuh Raja pedang lima warna. Berdengung. Raja pedang lima warna terbang keluar, dan semua tulang di tubuhnya hancur. Anda. Raja pedang lima warna langsung jatuh keluar arena. Wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Berengsek. Semua orang menjadi gila. Adegan ini seperti legenda. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Zhongling Xiu, dan tubuh mereka gemetar. Mereka tahu bahwa mereka telah salah menilai dia lagi. Dia benar-benar seorang jenius super, tidak lebih lemah dari Lin Xuan. Bahkan Lin Xuan terkejut dengan ini. Teknik yang sangat ampuh. Siapa wanita ini? Kenapa dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Untuk bisa menampilkan teknik seperti itu, dia pasti akan terkenal di dunia. Namun, dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Mungkinkah dia bersembunyi dan tidak muncul sebelumnya? Hanya setelah jalur langit berbintang kuno terbuka barulah dia mengungkapkan bakatnya. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah serius. Tampaknya dunia roh sejati memang penuh dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi. Dia telah melihat begitu banyak monster sebelum pergi ke alam luar. Siapa yang tahu berapa banyak musuh kuat yang menunggu di jalur langit berbintang kuno? Penampilan Zhong Ling Siu membuat Lin Xuan lebih waspada. Di sisi lain, naga merah juga terkejut. Sial, tidak mungkinkan. Mengapa teknik ini terlihat seperti itu? Meski kecil kemungkinannya, ini sungguh mencurigakan. Jika orang itu muncul, dia mungkin akan menjadi musuh yang tiada taranya. Naga merah bergumam di sana. Yang lain juga sedang berdiskusi. Ekspresi Zhong Ling Siu tenang saat dia berbalik dan berjalan menyusuri arena. Tiba-tiba, dia melirik Lin Xuan dengan tatapan yang dalam. Adegan ini dilihat oleh banyak keajaiban. Seketika, keajaiban ini menjadi heboh seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Ya ampun, Zhong Ling Siu sedang melihat Lin Xuan. Keduanya adalah keajaiban baru. Dan mereka berdua adalah kuda hitam kali ini. Apakah keduanya akan bertarung? Saya pikir itu sangat mungkin terjadi. Pandangan sekilas sebelumnya sangat berarti. Zhong Ling Siu mungkin ingin menantang Lin Xuan. Aku tidak tahu. Ayo cepat dan bertarung. Siapa yang lebih kuat di antara keduanya? Lin Xuan sekarang menjadi pusat perhatian. Zhong Ling Siu ini sepertinya memiliki banyak kartu truf, terutama kedua Rune tersebut. Mereka bahkan lebih kuat dari Rune yang dibentuk oleh jiwa bulan kita. Rune macam apa itu? Apakah itu Rune yang ditulis oleh seorang bijak? Itu mungkin. Kalau tidak, mereka tidak akan terlalu menakutkan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Lin Xuan juga sedikit mengernyit. Pihak lain memandangnya. Apakah dia menyatakan perang terhadapnya? Dia melihat ke belakang. Namun, ketika dia menoleh, Zhong Ling Siu menarik kembali pandangannya dan duduk di samping. Wanita ini cukup misterius. Lin Xuan bergumam. 3036 Selanjutnya, tantangan terus berlanjut. Setiap pertempuran sangat seru. Para jenius dalam daftar peringkat sangatlah kuat. Darah semua orang mendidih saat mereka menonton. Akhirnya giliran Situ Saotian. Situ Saotian pertama kali mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Xuan, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan Lin Xuan terlalu kuat. Dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Xuan sama sekali. Oleh karena itu, dia menantang Raja Bertanduk 1 peringkat ke-20. Situ Saotian, kamu bukan lawanku. Raja Bertanduk 1 berdiri. Hentikan omong kosong itu. Apakah aku lawanmu atau bukan? Kita akan tahu setelah kita bertarung. Suara Situ Saotian terdengar dingin. Pertempuran itu sangat sengit. Terakhir, pada jurus ke-83, Situ Saotian menggunakan jurus pamungkasnya dan mengalahkan Raja Bertanduk 1. Adegan ini membuat banyak orang berseru. Situ Saotian menjadi lebih kuat lagi. Dia pasti punya kartu truf yang belum dia gunakan. Tampaknya kepercayaan dirinya kali ini tidaklah kecil. Ia memperkirakan bisa masuk 15 besar. Tantangan terus berlanjut. Tak lama kemudian, giliran Yuan Kui. Yuan Kui keluar dengan ekspresi dingin. Dia melihat orang-orang di urutan teratas daftar peringkat dan kemudian menatap sebuah sosok. Lagu Yue. Keluar dan bertarung. Yuan Kui berkata dengan dingin. Apa? Dia ingin menantang Yue Song peringkat 12. Itu Asuras Fir, bisakah dia menang? Sejak Yuan Kui melakukan ini, dia harus percaya diri. Belum tentu demikian. Setelah mencapai 15 besar, kesenjangan antara setiap peringkat sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari selisih antara peringkat 30 dan 40. Yuan Kui dan Yue Song hanya memiliki selisih 3 peringkat. Ini bisa dikatakan sebagai kesenjangan yang sangat besar. Saya ingin tahu apakah anak ini bisa sukses. Ada rumor bahwa Lin Xuan mengalahkan Yuan Kui di Istana Bulan. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi setelah melihat pertarungan Lin Xuan dan Blue Wing King, saya percaya. Lin Xuan mungkin benar-benar mengalahkan Yuan Kui. Tidak mungkin, kan? Semua orang berdiskusi. Setelah Yuan Kui mendengarnya, wajahnya menjadi sangat muram. Di sisi berlawanan, Asura Spir Peringkat 12, Yue Song juga keluar. Sudut mulutnya terangkat menyeringai. Anda berani menantang saya. Saya mendengar bahwa Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Lin Xuan itu. Anda masih memiliki wajah untuk menantang saya. Mata Yue Song dipenuhi dengan rasa jijik. Hentikan omong kosongku, ambillah jurus pamungkasku. Yuan Kui meraung. Kalah dari Lin Xuan merupakan penghinaan baginya. Sekarang bekas lukanya terlihat satu demi satu, bagaimana dia bisa menanggungnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia meraung dengan marah dan menyerang ke depan. Dia ingin membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Yue Song. Telapak tangannya terbanting keluar, membawa cahaya yang mengerikan, seolah-olah itu telah berubah menjadi pedang paling tajam, membanting ke depan dengan kecepatan kilat. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu pecah, dan cahaya bersinar terang. Seluruh dunia berguncang. Tubuh Yue Song sudah mulai bergerak ketika telapak tangannya terangkat. Saat telapak tangan ini mendarat, Yue Song menyatu ke dalam kehampaan. Telapak tangan ini tidak menyakitinya sama sekali. Dia muncul di sisi lain, mendengus dengan dingin, dan melambaikan tangannya. Tombak merah tua muncul di tangannya. Niat membunuh melonjak, berubah menjadi pelangi panjang yang menembus awan, menghancurkan segalanya. Tombak Asura Sepertinya Yue Song juga tidak berencana untuk mengadakan game ini. Setelah seni tombak Asura dilepaskan, hantu meratap dan serigala melolong. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Apa yang akan digunakan Yuan Kui untuk melawan? Ledakan Tombak merah tua itu melambai, langsung menembus kehampaan dan meledakkan telapak tangannya. Di saat yang sama, tombak itu menusuk ke arah kepala Yuan Kui. Murid Yuan Kui menyusut. Dia tahu bahwa tombak Asura sangat kuat, jadi dia tidak berani menolaknya. Dia meraung, dan cahaya di tubuhnya bersirkulasi. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, membentuk perisai cahaya di depannya untuk memblokir tombak. Di saat yang sama, tanda bulan muncul di lengan kanannya. Kekuatan jiwa bulan diaktifkan, dan langsung meletus, berubah menjadi tangan besar bulan dan bintang, membanting ke depan. Dentang Ledakan Kekuatan jiwa bulan Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memilikinya? Yue Song mencibir dengan jijik saat dia merasakan teror dari telapak tangan ini. Saat berikutnya, tanda bulan sabit muncul di tombaknya, dan kemudian meledak. Kekuatan kuat dari kecemerlangan bulan tersapu. Ledakan Bang Satu tombak, Dua tombak, Tiga tombak. Setelah tiga tombak, Yuan Kui dikirim terbang. Sebuah lubang berdarah muncul di bahunya, dan separuh tubuhnya mati rasa. Yue Song mencibir Matanya merah, dan dia menyerang lagi. Melihat ini, kulit kepala Yuan Kui menjadi mati rasa. Saya akui kekalahan. Akui kekalahan. Sudah terlambat. Yue Song tersenyum garang. Tombak Asura di tangannya bersinar terang lagi, dan sekuat gunung. Itu terhubung dengan bintang-bintang di langit. Sambaran petir yang merusak turun. Tombak ini pasti bisa membunuh Yuan Kui. Oh tidak, apakah Yue Song gila? Sial, aku tahu aku tidak bisa bertarung dengan Yue Song. Dia dikenal sebagai tombak Asura. Orang ini tidak ragu-ragu saat bertarung, dan dia benar-benar akan membunuh. Ceritan terdengar, dan para pembesar langit yang baru gemetar. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa memprovokasi tombak Asura di masa depan. Oh tidak. Murid Yuan Kui menyusut, dan tubuhnya menegang. Tombak ini merupakan pukulan fatal, dan dia tidak bisa menghindarinya. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri sekarang. Apakah dia akan dibunuh? Pada saat kritis ini, seorang tetua di arena bergerak. Dia melambaikan tangannya, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya membentuk telapak tangan besar, menangkap tombak. Pada saat yang sama, tetua lainnya datang ke depan Yue Song, dan Aura kuat menyelimutinya. Yue Song, apakah kamu mencoba melanggar peraturan? Kedua tetua itu bergerak bersama untuk menyelamatkan Yuan Kui. Lampu merah di mata Yue Song menghilang, dan dia perlahan menyingkirkan tombak Asura. Saya terlalu bersemangat dan lupa aturannya. Saya harap para tetua bisa memaafkan saya. Yue Song berkata dengan tenang. Huff. Kedua tetua itu mendengus dan mundur, lalu mengumumkan hasilnya. Yue Song meregangkan lehernya dan menatap Yuan Kui. Anda beruntung. Jika kamu berani menantangku lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Berengsek. Wajah Yuan Kui sangat jelek. Dia pikir dia memenuhi syarat untuk menantang Yue Song setelah kekuatannya meningkat. Namun kini, sepertinya dia masih jauh dari itu. Jika bukan karena para tetua, dia pasti sudah dibunuh. Yang lainnya juga gemetar karena terkejut. Yue Song, yang berada di peringkat dua belas, sudah sangat menakutkan. Seberapa menakutkankah orang-orang yang berada di peringkat sepuluh besar? Mereka tidak berani membayangkan. Terutama Huang Fu Baitian yang menduduki peringkat kelima, ketiga, bahkan pertama. Apakah dia mampu menentang surga? Yuan Kui membungkuh, dan orang-orang di depannya terus menantang. Akhirnya, giliran Yue Song. Yue Song berdiri, dan dalam sekejap, dia datang ke arena dan melihat sekeliling. Mereka yang dilirik oleh Yue Song merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala. Sialan, orang gila ini. Dia berani membunuh orang di depan para tetua. Siapapun yang menjadi sasaran orang seperti itu, meskipun mereka tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Mereka yang berperingkat lebih rendah menghela nafas lega. Tidak apa-apa. Dengan kesombongan Yue Song, dia pasti tidak akan menantang mereka yang peringkatnya lebih rendah darinya. Benar sekali, targetnya pasti sepuluh besar. Kekuatannya meningkat pesat kali ini, dan sepertinya dia pasti bisa menantang sepuluh besar. Dia bertanya-tanya peringkat mana yang akan dia tantang. Tiga ribu tiga puluh tujuh. Bisa jadi yang kesepuluh atau kesembilan. Benar saja, jenius peringkat sepuluh dan Liu Yanan, yang peringkat sembilan, memiliki ekspresi serius. Yue Song juga merupakan musuh yang kuat. Namun, lagu asuras fir Yue ini tidak memandang Liu Yanan dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat ke sisi lain. Saat tatapannya menutupi area itu, para jenius di area itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang ditantang Yue Song? Tidak mungkin, mungkinkah itu dia? Benar, itu benar-benar dia. Mengapa anak ini menjadi sasaran Yue Song? Dia sudah mati. Yue Song adalah anggota Iblis Hitam. Bagaimana Yue Song bisa melepaskan anak ini jika dia berani memprovokasi Iblis Hitam? Terlebih lagi, anak ini telah mengalahkan Raja Bersayap Biru, yang setara dengan menamparkan wajah Iblis Hitam. Pantas saja, anak ini benar-benar mati. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Para tetua juga tercengang. Orang-orang di pihak Iblis Hitam memperlihatkan senyuman sinis. Haha, coba lihat betapa sombongnya anak ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Itu benar, Yue Song sedang menatap Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening, tapi segera, dia mencipir. Apakah dia menantangku? Lin Suan, bangun di sini dan mati. Suara Yue Song terdengar seperti guntur, bergema ke segala arah. Dia benar-benar akan menantang Lin Suan. Astaga, apakah Yue Song akan menantang seseorang yang peringkatnya lebih rendah? Orang-orang ini tercengang. Biasanya, tantangan peringkat seperti ini akan menjadi tantangan dari seseorang yang peringkatnya lebih rendah. Pada dasarnya, tidak akan ada tantangan dari seseorang yang peringkatnya lebih rendah. Karena itu tidak ada artinya. Terlebih lagi, itu akan memalukan. Bagaimanapun, sebagai seorang jenius, wajah adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang akan mengabaikan wajah mereka. Tapi sekarang, Yue Song mengabaikan segalanya dan menantang Lin Suan yang peringkatnya lebih rendah darinya. Ini jelas merupakan sesuatu yang hanya dilakukan oleh musuh Bebu Yutan. Pilihan Yue Song mengejutkan semua orang. Bahkan para tetua pun sangat terkejut. Haruskah mereka menghentikannya? Mereka masih berdiskusi. Lin Suan mengerutkan kening. Saya menolak. Semua orang tercengang, termasuk para tetua. Mereka awalnya ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak berharap Lin Suan akan menolak secara langsung. Hal ini membuat mereka menghela nafas lega. Anak ini tidak bodoh. Itu karena meski sombong, namun hatinya sebening cermin. Dia tahu siapa yang bisa dia kalahkan dan siapa yang tidak bisa dia kalahkan. Yue Song jelas bukan seseorang yang bisa dia kalahkan. Beberapa tetua berdiskusi dengan suara pelan. Orang-orang yang membanggakan langit di sekitarnya juga tercengang. Namun, di saat berikutnya, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bocah ini sebenarnya menolaknya. Saya pikir dia akan menerimanya. Jangan bercanda. Anak ini tidak bodoh. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Yue Song. Siapa sangka bocah ini malah gemetar ketakutan. Semua orang mengira Lin Suan menolak karena dia takut. Ketika Yue Song mendengar ini, dia mengerutkan kening dan mencibir. Mengapa? Apakah Anda mengakui kekalahan sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bukankah kamu bersumpah untuk memprovokasi Tuhan Iblis Hitam kita? Apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Biarpun dia mengaku kalah, itu tidak akan berhasil. Mata Yue Song menjadi merah darah. Lautan darah merah tua muncul di sekelilingnya, melonjak ke langit dan mengguncang sekeliling. Itu membuat semua orang gemetar. Sudah berakhir, Yue Song juga marah. Yue Song menjadi gila. Dia dikenal sebagai tombak asura. Dia mungkin tidak akan membiarkan Lin Suan pergi begitu saja. Lin Suan benar-benar tidak beruntung. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang memintanya menjadi sombong dan menantang Iblis Hitam? Setelah Lin Suan mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya. Saya pikir Anda salah paham. Saya menolak bukan karena saya pikir kamu takut. Itu karena kamu terlalu lemah untuk menarik perhatianku. Apa? Saat dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Kamu terlalu lemah untuk membuatku tertarik. Astaga, mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan takut, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia tidak tertarik sama sekali. Bahkan mulut para tetua pun bergerak-gerak. Para Skyprite di peringkat lain mendengus dingin. Mustahil, anak ini pasti sedang berpose. Ya, dia membual. Dia berdalih. Orang-orang ini tidak akan pernah percaya bahwa Lin Suan tidak tertarik pada Asura. Asura sangat menakutkan. Dia memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Bagaimana mungkin orang seperti dia tidak tertarik? Lelucon yang luar biasa. Jika Huangpu Baitian yang mengatakan itu, mereka masih bisa mempercayainya. Namun, mereka tidak akan mempercayai kata-kata Lin Suan bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Nak, jangan berdalih. Kamu hanya takut. Namun, aku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu ingin aku melepaskanmu, kemarilah dan berlututlah. Bersujud sepuluh kali kepada Raja Iblis Hitam dan akui kesalahanmu saat itu juga. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kamu bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu. Pada titik ini, Laut Asura Darah di sekitar Yue Song memancarkan cahaya yang lebih mengerikan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan berdiri dan berjalan ke depan. Akui kesalahannya. Lelucon yang luar biasa. Dia berdiri. Anak ini berdiri. Apa? Apakah dia benar-benar akan menerima tantangan itu? Tidak mungkin. Apakah otak anak ini dibanjiri air? Tidak apa-apa jika dia hanya membual. Tapi apakah dia benar-benar ingin melawan Yue Song? Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan Yue Song? Astaga, anak ini pasti sudah mati. Dia berlebihan dengan kesombongannya. Itu adalah pendapat semua orang. Yue Song juga tercengang. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Anak baik, kamu benar-benar berani naik. Surga benar-benar membantuku. Dia terlalu bersemangat. Awalnya, dia mengira pihak lain akan mengaku kalah dan tidak berani maju. Dengan begitu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan menerima umpan itu dengan mudah. Dia memprovokasi pihak lain, dan pihak lain muncul. Dia bersumpah bahwa ketika dia muncul, dia tidak akan membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Mengapa anak ini naik? Apakah dia benar-benar dipukuli setengah mati? King Wu mengerutkan bibirnya ke samping. Liu Yanan juga mengerutkan kening. Yuan Kui tercengang. Sial, orang ini benar-benar berani menantang Yue Song. Apakah dia tidak tahu cara menulis kata, kematian? Dia baru saja dikalahkan oleh Yue Song. Jika bukan karena para tetua menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah mati. Meskipun pihak lain mengalahkannya, dia tidak berpikir bahwa pihak lain memiliki kekuatan untuk menantang Yue Song. Wajah kedua orang Raja Unihon dan Raja Sayap Biru itu mengerikan. Hebat, dengan gerakan Yue Song, anak ini pasti mati. Bahkan para tetua itu memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Lalu, mereka menggelengkan kepala sedikit. Mereka juga tidak optimis dengan peluang Lin Suan. Lin Suan berjalan ke atas ring, melihat ke pihak lain, dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan kekuatan terkuatmu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Anak ini masih berani bersikap tegar saat ini. Tunggu saja, tombak Yue Song pasti bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Anak ini harus tahu bahwa wasit yang lebih tua melindungi hidupnya. Itu sebabnya dia berani menjadi sombong. Jika tidak ada aturan yang melarang pembunuhan, anak ini pasti tidak akan berani naik. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Yue Song mengeluarkan tombak asura. Tombak merah tua, bersama dengan lautan darah di sekitarnya, mekar dengan cahaya yang mengerikan. Tak hanya itu, ia bahkan mengaktifkan kekuatan jiwa bulan. 3038 Tombak Asura Yue Song menggunakan jurus pamungkasnya segera setelah pertempuran dimulai. Tombak itu menembus sembilan langit. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kilat menyambar di langit. Ah! Orang-orang di sekitarnya berteriak. Mereka tidak menyangka Yue Song begitu tegas. Dia tidak memberi linsuan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kedua juri saling memandang dan sedikit menggelengkan kepala. Anak itu pasti tidak akan bisa memblokir tombak itu. Ayo lakukan. Keduanya bergerak dan hendak bergerak. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Di depan mereka, linsuan melihat tombak yang masuk, mengulurkan telapak tangannya, dan meraihnya. Dengan suara mendengung, telapak tangan emas itu meraih tombak Asura dan membeku di udara. Apa? Dia menangkapnya. Kedua juri juga tercengang. Tubuh mereka melayang di udara. Mereka tercengang. Orang-orang di sekitarnya berteriak. Astaga! Bagaimana dia menangkapnya? Apakah Asura bersikap lunak padanya? Tidak mungkin. Bagaimana Asura bisa bersikap lunak padanya? Tetapi bagaimana dia bisa menangkapnya? Siapa yang tahu bagaimana dia melakukannya? Sial! Dia benar-benar bisa bersaing dengan tombak Asura. Ini akan menjadi menyenangkan. Semua orang berteriak ketakutan dan tidak percaya. Beberapa orang bahkan menamparkan wajahnya untuk membangunkan dirinya. Singkatnya, pemandangannya sangat kacau. Murid Yue Song mengerut. Mustahil. Kamu benar-benar menangkapnya. Dia terlalu kaget. Yuan Kui hampir berlutut di tanah. Bagaimana mungkin? Menurutnya, pihak lain tidak akan bisa memblokir tombak Asura. Bahkan mata para tetua hampir keluar dari rongganya. Orang-orang di papan peringkat juga sangat terkejut. Dia memblokirnya. Sue Ling dan yang lainnya juga terkejut. Tampaknya Lin Suan masih menahan kekuatannya. Bisakah dia mengalahkan Yue Song? Dia seharusnya bisa bertukar beberapa ratus gerakan. Mungkin dia bahkan bisa membalikkan keadaan. Wang Ki sedikit mengangguk. Wajah setan hitam muram. Apa yang sedang dilakukan Yue Song? Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menggunakan jurus membunuh yang kuat sejak awal? Bawahannya telah menjadi sasaran dan dikalahkan oleh Lin Suan beberapa kali. Setan hitam merasa malu. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan sangat tidak senang. Saat berikutnya, dia berkata, Yue Song, kenapa kamu masih berlama-lama? Bunuh dia. Kata-kata iblis hitam membuat semua orang gemetar. Ya, Tuan Setan Hitam. Yue Song segera menyetujuinya. Saat berikutnya, matanya menjadi merah. Matilah, bocah. Mun Sol meletus, dan tombak Asura menusuk sekali lagi, mencoba melepaskan diri dari genggaman Lin Suan. Namun, telapak tangan Lin Suan dengan kuat menggenggam tombak Asura, seolah-olah dia telah memahami titik lemah ular itu, mencegahnya melarikan diri. Bersenandung. Bulan Sabit Emas muncul di mata kirinya. Kekuatan jiwa bulan. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memilikinya? Izinkan saya menunjukkan jiwa bulan saya. K. Cahaya dingin yang menusuk tiba-tiba muncul dari mata emasnya, menyelimuti seluruh langit. Bayangan bulan Sabit keluar dari matanya. Apa? Ini tidak mungkin. Semua orang menjadi gila. Dia benar-benar memadatkan jiwa bulan. Sudah berapa lama, dan dia sudah memadatkannya. Mungkinkah dia telah memadatkan jiwa bulan selama beberapa bulan terakhir? Tidak heran dia datang terlambat. Semua orang sangat terkejut. Murid Yue Song menyusut. Lawannya juga memiliki kekuatan roh bulan. Ini diluar dugaannya. Namun, dia segera pulih. Terus, lawannya baru berada di sini selama beberapa bulan. Bahkan jika dia memadatkan kekuatan jiwa bulan, itu akan sangat lemah. Namun, dia sudah berada di puncak bulan Purnama selama bertahun-tahun. Kekuatan jiwa bulan yang telah dia kental jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lawannya. Berdengung. Dia mengaktifkan kekuatan jiwa bulan dengan sekuat tenaga. Seluruh keberadaannya seperti dewa perang, menyapu segala penjuru. Kekuatan dua jiwa bulan bertabrakan di langit. Namun, bulan Sabit emas di mata Lin Suan terlalu menakutkan. Itu seperti pedang bulan Sabit, menghancurkan semua lampu tombak. Kemudian, ia mengirim tombak Asura terbang. Puci. Tubuh Yue Song juga terbelah dua di bagian pinggang. Mustahil. Sial, bagaimana kekuatan roh bulannya bisa begitu kuat? Orang-orang ini semuanya gila. Yue Song sebenarnya tidak bisa mengalahkan Lin Suan dalam hal kekuatan jiwa bulan. Bagaimana ini mungkin? Lin Suan hanya memadatkannya selama beberapa bulan. Apalagi melihat penampilan lawannya, dia seharusnya memadatkannya saja. Liu Yanan mendengus dingin. Hanya memadatkannya. Apa yang Anda tahu? Anak itu memadatkan jiwa bulan dalam dua jam. Apakah menurutmu anak ini sederhana? Anak ini benar-benar menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Hei Mo dan Huang Fu Baitian. Karena Liu Yanan melihatnya dengan matanya sendiri, dia mempercayainya tanpa ragu. Yang lain tidak melihatnya dan tidak berani mempercayainya. Memadatkan jiwa bulan dalam dua jam hanyalah sebuah fantasi. Itu karena bahkan Ye Gu Cheng yang luar biasa pada saat itu membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mengembun. Bakat Lin Suan lebih baik dari bakat Ye Gu Cheng. Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak akan percaya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Anak, kamu benar-benar membuatku marah. Tubuh Yue Song berkumpul kembali di langit. Wajahnya pucat. Raja Asura. Dengan teriakan dingin, tanda berwarna darah mengelilingi tubuhnya. Di lautan darah, Raja Asura muncul. Panjangnya ratusan kaki, dan tubuhnya dipenuhi cahaya darah. Raja Asura memiliki tiga kepala dan enam lengan. Masing-masing tangan memegang senjata berwarna darah. Ada pedang darah, tombak darah, pedang darah, dan perisai darah. Singkatnya, itu sangat menakutkan. Ketiga kepala itu bahkan lebih ganas lagi. Membunuh. Dengan teriakan marah, ketiga kepala dan enam lengan itu menari dengan cepat, menghancurkan seluruh kehampaan. Energi menakutkan ingin membunuh Lin Suan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekuatan ilahi. Lin Suan berteriak dengan dingin. Api ilahi di tubuhnya melonjak, dan dia juga berubah menjadi raksas emas. Dia melambaikan telapak tangannya dan merobek ketiga kepala dan enam lengannya. Tubuh Yue Song terlempar lagi dan terkoyak-koyak. Ah! Yue Song berteriak dan mencoba memasang kembali tubuhnya. Namun, raksasa emas di langit menebas dan membelah tubuh yang baru disusun kembali itu. Berdengung. Lin Suan mengangkat kakinya dan mengendalikan raksasa emas itu untuk menginjak Yue Song dengan satu kaki. Apakah kamu masih ingin bertarung? Suara dingin Lin Suan terdengar, dan kulit kepala yang lain menjadi mati rasa. Sudut mulut para tetua bergerak-gerak, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana kita akan bertarung? Dari awal hingga akhir, itu hanyalah pemukulan sepihak. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan sombong dan sok, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Lin Suan tidak tertarik sama sekali. Itu karena Lin Suan dan Yue Song tidak berada pada level yang sama. Lin Suan mengalahkan Yue Song seperti naga yang mengalahkan semut. Itu sangat mudah. Sial, seberapa kuat anak ini? Apakah dia benar-benar bisa menantang Heimo? Keajaiban di sekitarnya sangat ketakutan. Mustahil, terlalu sulit untuk menantang Heimo. Dia mungkin memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Anak ini pendatang baru, tapi dia punya kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Sungguh menantang surga. Seperti yang diharapkan dari keturunan naga besar. Kali ini, semua orang mengakui kekuatan Lin Suan dan berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Oleh karena itu, orang-orang seperti Yue Song hanya bisa menderita. 3039 Yue Song tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kalau tidak, tubuhnya akan hancur. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Melarikan diri dari kaki emas raksasa, Yue Song merasa seperti selamat dari bencana. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Sebelumnya, dia sangat sombong dan tidak menaruh perhatian sama sekali pada lawannya. Tapi sekarang sepertinya dialah yang menggelikan. Lawannya bahkan tidak repot-repot bertarung dengannya, dan dia seperti badut yang melompat-lompat di depan semua orang. Hingga ia diinjak ke tanah oleh lawannya. Orang ini benar-benar menang. Wang Ji menarik napas dalam-dalam. Ye Fei dan Sue Ling juga sangat terkejut. Huang Fu Baitian belum membuka matanya dan berkultivasi dengan mata tertutup. Wajah iblis hitam suram, dan aura iblisnya sangat mengerikan. Lagu Yue ini juga merupakan sampah. Baiklah, aku akan menangani anak ini secara pribadi. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan sepuluh besar? Dia, setan hitam, menduduki peringkat kedua. Yang kedua setelah Huang Fu Baitian. Dan kali ini, dia yakin bisa mengalahkan Huang Fu Baitian, apalagi anak itu. Kakak Lin Xuan terlalu luar biasa. Shen Jingkyu bertepuk tangan dan tersenyum seperti bunga. Di sisi lain, wajah kecil King Wu membengkak, dan dia sangat tidak senang. Apakah Yue Song ini juga sampah? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pendatang baru. Puncak Bulan Purnama benar-benar sampah, tak heran mereka menduduki peringkat terakhir. Dia terlalu marah. Dia datang ke sini untuk melihat Lin Xuan membodohi dirinya sendiri, tapi dia tidak melihat Lin Xuan membodohi dirinya sendiri sama sekali. Sebaliknya, Lin Xuan menjadi semakin kuat. Setiap kali dia bergerak, dia akan mengejutkan seluruh penonton. Bahkan sampai batas tertentu, ia telah membangun prestise dan reputasi tertentu. Itu adalah hal yang paling tidak ingin dia lihat. Namun, dia tidak akan pergi begitu saja. Saya ingin melihat bagaimana Anda melawan Iblis Hitam ketika saatnya tiba. King Wu mendengus marah dan terus menonton pertempuran itu. Selanjutnya, giliran jenius peringkat ke-11. Jenius itu menantang jenius peringkat 10. Pada akhirnya, dia tidak berhasil. Mau bagaimana lagi, berada di peringkat 10 besar adalah sebuah titik balik. Mereka yang masuk 10 besar semuanya sangat kuat, jauh melebihi yang lain. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit bagi orang lain untuk masuk ke dalam lingkaran ini. Lebih penting lagi, setelah masuk 10 besar, jarak antar peringkat akan semakin besar, seperti jurang antara langit dan bumi. Bahkan jika orang luar tidak bisa mencapai puncak, masih akan sangat sulit bagi mereka yang berada di lingkaran dalam untuk naik satu peringkat. Namun, hal tersebut mungkin tidak terjadi. Lagi pula, mereka yang bisa masuk 10 besar semuanya adalah jenius yang tiada taranya. Selama orang-orang ini diberi kesempatan, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Jadi apa kekuatan utama orang-orang ini? Jika mereka tidak melawan, tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Yang berada di peringkat ke-10 menantang yang berada di peringkat ke-7, Tian, dan gagal. Selanjutnya giliran Liu Yanan. Liu Yanan menduduki peringkat ke-9. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bersiap menantang Wang Ji, yang menduduki peringkat ke-5. Adegan ini membuat penonton berseru kaget. Liu Yanan sebenarnya ingin menantang Wang Ki. Dari kelihatannya, dia ingin masuk 5 besar. Itu sangat sulit. Dia menduduki peringkat ke-9. Tidak mungkin dia mencapai 5 besar. Mungkin bukan itu masalahnya. Karena dia berani menantangnya, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Wang Ji adalah seorang pemuda berambut pendek dengan wajah biasa, namun matanya setajam pisau. Dia membawa pedang panjang di punggungnya. Dia adalah seorang pendekar pedang. Liu Yanan juga seorang pendekar pedang. Pedang panjang berwarna merah yang tergantung di pinggangnya berkedip dengan cahaya yang menyelaukan. Keduanya berjalan ke arena. Bahkan sebelum mereka bertarung, domain raja mereka telah ditampilkan. Mereka bertarung di langit. Setiap serangan merobek kekosongan. Kekuatan yang kuat membuat semua orang gemetar. Terlepas dari 10 besar yang masih bisa bertahan, yang lainnya semuanya tertekan. Yuan Kui dan yang lainnya juga sedikit gemetar. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Namun ada beberapa pengecualian. Salah satunya adalah King Wu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kabur. Jelas sekali dia telah menggunakan semacam harta rahasia. Yang lainnya adalah Lin Suan. Lin Suan aman dan sehat. Naga Merah dan Shen Jing Kiu berdiri di sampingnya. Mereka juga tidak terpengaruh. Adegan ini juga mengejutkan. Adapun orang lain, bahkan Lin Suan pun terkejut. Itu adalah Zhong Ling Xiu. Selain Zhong Ling Xiu, gambar ilusi terate hijau menstabilkan kekosongan dan memblokir semua serangan energi. Tidak aneh jika King Wu bisa memblokirnya. Bagaimanapun juga, kakaknya adalah iblis utara. Dia sangat kuat dan pasti memiliki banyak harta di tangannya. Namun, Lin Suan dan Zhong Ling Xiu dapat memblokir serangan energi. Hal ini mengejutkan mereka. Mereka ingin menyelidiki rahasia Lin Suan dan Zhong Ling Xiu. Namun, kali ini, keduanya di arena bertarung, menarik perhatian semua orang. Liu Yanan membubung ke langit dan berubah menjadi pelangi merah. Berdengung. Pedang panjang berwarna merah itu menebas seperti pelangi dewa, menerangi seluruh langit. Tujuh lampu merah padam berturut-turut, menyelimuti Wang Ji. Itu adalah langkah terakhir Liu Yanan. Seru para pecinta langit di sekitarnya. Para tetua juga bersemangat. Wang Ji menatap ke langit dengan ekspresi tenang. Berdengung. Pedang panjang itu terhunus. Pedang itu berkilat dan kembali ke sarungnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Mengapa Wang Ji berhenti? Semua orang tercengang. Namun, mata Yefei, Sue Ling, Black Demon, dan yang lainnya berkedip-kedip. Murid Lin Suan mengerut dan dia terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa melihat Liu Yanan telah kalah. Memang benar, di saat berikutnya, langit yang penuh cahaya turun dan menghancurkan kehampaan. Ekspresi Liu Yanan sangat jelek. Di lehernya, ada bekas pedang di kulitnya yang seputih salju. Darah mengalir keluar. Aku tersesat. Tubuh Liu Yanan gemetar. Dia tidak bereaksi apapun terhadap pedang tadi. Wang Ji sudah bersikap lunak padanya. Kalau tidak, dia akan dibunuh olehnya dalam satu serangan. Sial! Dia mengalahkan Liu Yanan dalam satu serangan. Wang Ji ini terlalu menakutkan. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan tempat kelima? Tempat kelima sudah sangat menakutkan. Kekuatan Wang Ji ini telah meningkat terlalu banyak. Semuanya berseru. Ekspresi Sueling sangat serius. Dia juga merasa terancam. Namun, Yefei tersenyum karena dia dan Wang Ji adalah teman baik. Di kejauhan, para tetua juga tersenyum. Wang Ji tidak buruk. Langkah ini sangat ampuh. Kekuatan anak ini menjadi begitu kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Dia harus memenuhi syarat untuk memperjuangkan tiga besar. Tampaknya Wang Ji telah berupaya keras akhir-akhir ini untuk memahami prasas di Mongasar. Para tetua sangat puas. Wang Ji terlalu tampan. Dia juga akan menjadi salah satu kebanggaan langit yang menakutkan di masa depan. Sebelumnya, penonton tidak mengenal Wang Ji, namun setelah pertempuran ini, mereka mengenalnya. Wang Ji sama menakutkannya dengan Sueling dan Yefei. Dia adalah seorang pemuda kebanggaan langit yang tidak boleh terprovokasi. Selanjutnya, orang yang berada di peringkat ke-8 menantang Yefei. Kebanggaan langit ke-8 membuka mulutnya dan meludahkan pagoda biru yang menyelimuti tubuhnya. Menghadapi Yefei, dia mengambil inisiatif untuk menggunakan pertahanan terkuatnya. Tak hanya itu, ia kembali menyemburkan kuali perunggu yang menyelimuti tubuhnya. 3040. Dua lapisan pertahanan dan domain raja membentuk pertahanan rangkap tiga. Melihat adegan ini, tidak ada yang menganggapnya lucu. Mereka merasa bahwa memang seharusnya demikian. Karena pisau Yefei sangat menakutkan. Lin Suan sangat terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu berhati-hati. Apa yang aneh dari Yefei? Yefei berjalan dan membalik telapak tangannya, dan pisau terbang muncul di tangannya. Pisau terbang. Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat adegan ini. Istana abadi memiliki ahli pisau terbang bernama Li Sung Sian. Begitu pisau terbang itu dilempar, itu akan langsung membunuh raja yang tak terkalahkan. Bahkan raja primordial saat itu tidak dapat memblokirnya. Dia bertanya-tanya bagaimana pisau terbang Yefei. Lin Suan sangat menantikannya. Jenius peringkat delapan mengambil tindakan setelah memasang tiga lapis pertahanan. Dia mengeluarkan kapak raksasa dan mengayunkannya ke bawah dengan aura yang tak tergoyahkan. Langit terbelah menjadi dua. Kapak ini bisa membelah langit dan bumi. Suara mendesing. Yefei juga mulai bergerak. Sebuah pisau terbang merobek kehampaan, menembus pagoda biru dan kuali perunggu. Itu menembus domain raja pihak lain. Itu menembus tubuh pihak lain, menyebabkan dia muntah darah. Dengan satu serangan, jenius peringkat delapan kalah. Semua orang menghirup udara dingin, wajah mereka penuh ketakutan. Yefei memang tidak bisa dianggap enteng. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Menarik. Pisau terbang pihak lain agak mirip dengan pisau terbang Li Sung Sian. Mungkinkah keduanya berhubungan? Kata Naga Merah. Saat itu, ada seorang Swat Sian yang sangat menakutkan. Setelah pisau terbang itu dilempar, ia menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Meski pihak lain mewariskan warisannya, namun warisan tersebut tersebar dan tidak lengkap. Apakah itu Yefei atau Li Sung Sian? Mereka pasti telah menerima sebagian dari warisan pihak lain. Mendengar ini, Lin Suan sedikit mengangguk. Mungkin itulah masalahnya. Kompetisi berlanjut. Kemudian, jenius peringkat enam menantang Su Eling. Pada akhirnya, Su Eling melambaikan tangannya dan langsung membekukan pihak lain. Langkah lain. Astaga, itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka semua berada di peringkat sepuluh besar, kesenjangan antara lima besar dan lima terbawah terlalu besar. Lima teratas bisa langsung membunuh lima terbawah. Semua orang terkesima saat melihat pemandangan ini. Kemungkinan besar tiga orang teratas akan datang dari lima orang ini. Itu sudah pasti. Namun, sangat sulit bagi Dugu Jian dan Black Demon untuk dikalahkan. Orang ketiga adalah Su Eling, Ye Fei, atau Wang Ji. Yang lain tidak punya peluang sama sekali. Bahkan dua keajaiban keluarga kerajaan kuno jauh pun tidak. Meskipun Lin Suan dan Zhong Ling Siu sangat berbakat, mereka masih jauh dari lima besar. Oleh karena itu, tidak ada yang mempertimbangkannya sama sekali. Para tetua juga menjadi bersemangat. Saya merasa Ye Fei mungkin bisa masuk tiga besar. Pisau lemparnya menjadi lebih kuat lagi, dan kekuatannya tidak sia-sia. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Menurutku Wang Ki tidak buruk. Ilmu pedangnya sangat tajam, dan dia memiliki sikap seorang ahli. Saya menantikan pertarungan antara Iblis Hitam dan Huang Fu Baitian. Siapa yang mampu mencapai puncak? Para tetua di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi tidak ada yang membicarakan Lin Suan. Tetua agung menyipitkan matanya, tapi menurutnya tidak. Dia merasa Lin Suan mungkin bisa bersaing dengan orang-orang ini. Namun, dia tidak yakin dengan hasil spesifiknya. Dia tidak bisa melihat melalui Lin Suan sekarang. Aku ingin tahu apakah anak ini kebetulan bertemu di gurun. Lihat, Wang Ki naik ke panggung. Aku ingin tahu siapa yang akan dia tantang. Kamu Fei atau Sueling? Ye Fei adalah teman baiknya. Saya kira dia akan menantang Sueling. Benar saja, ekspresi Sueling sedikit serius. Dia bahkan bersiap untuk keluar. Namun, dia segera terkejut. Karena Wang Ki tidak menantangnya. Tatapan Wang Ki melewatinya dan mendarat di Setan Hitam. Setan Hitam tertegun, lalu ekspresi jijik muncul di wajahnya. Anda ingin menantang saya. Nak, pikirkan baik-baik. Kamu bukan tandinganku. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Wang Ki mengepalkan tangannya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh Black Demon bergoyang, dan dia muncul di arena. Saya akan memberi Anda tiga kesempatan untuk menyerang. Setan Hitam berkata dengan tidak sabar. Apa? Tiga peluang. Apakah itu berarti Black Demon bisa mengalahkan lawannya dalam tiga gerakan? Seperti yang diduga dari Black Demon, dia terlalu mendominasi. Mungkin hanya Huang Fu Baitian yang bisa mengalahkan Black Demon. Tidak mungkin orang lain melakukannya. Lin Xuan benar-benar berani menantang Heimo. Dia mendekati kematian. Saat mereka berbicara, Wang Ki bergerak di arena. Retakan. Penonton hanya mendengar suaranya, tapi mereka tidak melihat bagaimana pedang panjang itu muncul. Pada saat berikutnya, tubuh Iblis Hitam bergoyang, dan seberkas cahaya pedang menembus tempatnya berdiri. Pedang itu tidak mengenai sasarannya. Namun, setelah serangan itu, pedang panjang itu berbalik lagi dan menyerang Iblis Hitam. Setan Hitam raung. Enyah. Dengan suara gemuruh, bintang-bintang di langit bergetar. Kekuatan yang kuat menghancurkan kehampaan dan memblokir pedang. Tubuh Wang Ki muncul. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan ekspresinya dingin. Pedang Ki mengelilingi tubuhnya dan melesat ke langit. Apa yang telah terjadi? Para elit di sekitarnya berseru. Itu terlalu cepat. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Bukankah Black Demon memberinya tiga gerakan? Kenapa dia menyerang lebih dulu? Mungkinkah kekuatan Wang Ki telah mencapai tingkat yang menakutkan? Wajah Iblis Hitam menjadi gelap, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Saya menarik kembali apa yang saya katakan tadi. Anda layak menerima serangan saya. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Wang Ki terlalu kuat. Dia mampu membuat Iblis Hitam menganggapnya serius. Teknik pedang macam apa yang tadi? Serangkaian seruan dan diskusi pun terdengar. Sue Ling berkata dengan suara yang dalam. Dia mendengar bahwa Wang Ki telah berada di planet Jinlian selama ini dan belum keluar. Itu seharusnya adalah teknik pedang yang dia dapatkan dari planet Jinlian. Itu benar. Kekuatan Wang Ki meningkat pesat kali ini. Tunggu saja, dia akan mengejutkan semua orang. Yefei berkata sambil tersenyum. Penampilan Wang Ki melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan wajah Iblis Hitam menjadi gelap. Di arena. Sinar cahaya seterang matahari bersinar, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas. Setan Hitam Raung. Anda sedang mendekati kematian. Enyah. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan aura Iblis yang menakutkan beredar. Lima Naga Hitam muncul dari kelima jarinya, dan mereka berputar mengelilingi satu sama lain, menutupi seluruh langit. Hong 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 Hong. Naga Hitam bertabrakan dengan pedang Ki, dan kekuatan mengerikan mengamuk ke segala arah. Bagaimanapun juga, Iblis Hitam tetaplah Iblis Hitam. Dia terlalu kuat, dia hanya menggunakan satu gerakan, dan itu menghancurkan pedang Ki di langit. Bahkan Wang Ki harus mundur. Dia mundur jauh, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Pada saat berikutnya, cahaya menusuk keluar dari matanya lagi. Dia melambaikan pedang panjangnya, dan pedang Ki yang merusak melonjak seperti riak di langit, menyebar ke segala arah. Teknik Pedang Air Giok. Gelombang pedang itu seperti air, dan terasa lembut. Namun, ekspresi semua orang berubah. Karena dikatakan mengandung kekuatan penghancur, dan itu terlalu menakutkan. Bahkan Liu Yanandan yang lainnya gemetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Setan Hitam Raung. Nak, ini sudah berakhir. Tinju Naga Hitam. Dia mengepalkan tangannya, dan aura Iblis melonjak, menutupi seluruh langit. Seekor Naga Hitam terbang keluar.